Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa Presiden Joko Widodo akan mengembangkan Papua Barat sebagai salah satu sentra komunitas pertanian untuk wilayah bagian timur Indonesia. Untuk itu Presiden meminta para menteri terkait untuk meningkatkan produktivitas petani dan lahan garapan melalui berbagai pelatihan dan penggunaan teknologi pertanian serta akses modal bagi para petani. Presiden melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sorong, Papua Barat setelah sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke, Papua. Presiden menyebut Papua Barat memiliki 11.000 hektare tanaman jagung serta 7 juta hektare tanaman pangan dan hortikultura. Namun baru 33 persen lahan saja yang termanfaatkan maksimal. Presiden menginstruksikan Menteri Pertanian dan Gubernur Papua Barat untuk meningkatkan kapasitas produksi. Presiden juga menargetkan 2.000 petani milenial terlatih sebagai motor penggerak di sektor pertanian. Saat ini ada 800 petani milenial yang tengah diberikan pelatihan oleh Kementerian Pertanian, terutama terkait teknologi pangan. Saya sudah meminta kepada Menteri Pertanian, kepada Gubernur Papua Barat untuk meningkatkan lagi produktivitas pertanian yang ada di Kabupaten Sorong dan juga di seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, merubah sistem tanam dari 1 kali setahun menjadi 2 kali setahun atau 3 kali setahun agar kebutuhan pangan di tanah Papua bisa disiapkan oleh Pulau Papua sendiri. Setelah tinjauan ke lokasi penanaman jagung di Sorong, Presiden menyempatkan diri menikmati sebatang jagung di warung pinggir jalan hasil perkebunan lokal. Diharapkan Papua Barat mampu menciptakan ketahanan pangan untuk wilayah Indonesia Timur dan juga mendukung pemenuhan stok jagung nasional.